masih dengan zona tutorial yale lampu untuk teman-teman enggak asing ya melihat lampu LED 5W yang seperti ini ya Oke ini lampunya masih nyala kita coba dulu temen-temen ya Oke kita lihat dulu oke lampunya ngalah sempurna temen-temen ya kali ini saya akan memberi tahu atau gimana caranya bikin charger aki atau cas aki menggunakan sebuah lampu LED yang berukulan 5W seperti ini temen-temen di video kemarin saya pernah membuat atau membuat sebuah cas aki atau cas aki motor menggunakan sebuah lampu LED yang bagus yang LED yang ada drivernya atau mesinnya temen-temen ya kali ini saya akan membuat cas aki kembali atau cas aki motor menggunakan lampu LED yang seperti ini ini lampu LED biasa temen-temen ya lampu LED kapsul tidak menggunakan driver temen-temen kita langsung membukanya Oke untuk yang di dalam hanya menggunakan sebuah elko dan kapasitor saja temen-temen seperti ini temen-temen ya Oke seperti ini saja menggunakan elko dan kapasitor ini bisa dibikin charger aki atau cas aki temen-temen dan alatnya sangat sederhana sekali atau sangat sepilih sekali temen-temen ya temen-temen hanya mempersiapkan sebuah kabel seperti biasa seperti ini temen-temen ya untuk kabelnya temen-temen bisa menggunakan kabel terserah mau panjang atau pendek terserah temen-temen ya saya sekedar bikin contoh hanya sepilih saja atau sederhana sekali saya menggunakan kabel biasa atau kabel pendek seperti ini saja temen-temen ya Oke temen-temen untuk di video sebelumnya saya akan beri link di deskripsi di video ini temen-temen ya menggunakan sebuah lampu LED rusak yang ada drivernya dibuat cas aki atau charger aki motor temen-temen dan kali ini menggunakan lampu LED kapsul ini yang tidak menggunakan driver hanya menggunakan elko dan kapasitor saya akan memberi tahu gimana caranya membuat charger aki temen-temen oke temen-temen ya kemarin atau di video sebelumnya saya pernah membuat charger aki untuk kabel kabel untuk charger aki langsung temen-temen ya temen-temen hanya disambung pada bagian inputnya di PCB mesin temen-temen bisa langsung menyambungnya menyambungnya seperti ini tapi kalau lampu seperti ini lampu LED kapsul yang menggunakan kapasitor dan elko seperti ini temen-temen hanya bisanya menyambung di bagian elko saja temen-temen di sini temen-temen Oke untuk bagian positif sebentar temen-temen ya sebentar untuk bagian positif temen-temen langsung sambung di elko positif temen-temen ini elko positif ini kalau lampu seperti ini ada ada tandanya temen-temen ya Oke seperti ini ini tanda elko main temen-temen ya ini tanda elko main untuk positifnya langsung disolder disambung di kaki elko positif disini temen-temen disini untuk yang negatif kita sambung di kaki elko yang negatif seperti ini saja temen-temen ya oke jangan langsung disambung ke kabel ini temen-temen kabel harus masuk PLN nanti bisa ceglek atau bisa konslet temen-temen oke kita bisa langsung menyambungnya temen-temen ya disini temen-temen ya jangan sampai kebalik kita sambung dulu atau kita solder dulu temen-temen oke seperti ini penampakannya jika sudah disolder atau sudah disambung di kaki elko temen-temen ya jangan sampai bersentuhan temen-temen nanti bisa mengakibatkan konslet temen-temen ya oke untuk positif kita bisa sambung di kaki bagian positif elko temen-temen ya untuk negatif kita bisa sambung di bagian elko negatif temen-temen dan lampu ini masih nyala atau lampu ini masih bisa dipakai temen-temen ya belum rusak temen-temen ya jika temen-temen menggunakan sebuah lampu LED seperti ini yang sudah rusak seperti ini oke sudah tidak terpakai seperti ini bisa temen-temen ya asalkan jangan sampai elko ini kembung seperti ini ini atau meledak temen-temen jika elko ini kembung atau meledak berarti tidak bisa temen-temen ya berarti elko nya sudah shot alangkah baiknya temen-temen dilihat dulu jangan sampai elko nya ini rusak temen-temen jika lampunya ada yang mati temen-temen ini juga bisa temen-temen ya asalkan jangan sampai elko ini meledak atau kembung seperti ini ini ditandakan elko sudah shot temen-temen ya oke temen-temen kita bisa langsung mencobanya ya temen-temen ya kita carikan baterai atau aginya dulu oke seperti ini oke temen-temen ini agi yang sudah kosong temen-temen ya jika temen-temen mau mengisi atau mencharger agi seperti ini alangkah terbaiknya temen-temen untuk penutupnya ini kita buka temen-temen ya untuk penutupnya ini kita buka nanti kalau dia mendidih kelihatan temen-temen ya oke kita bisa langsung mencobanya tapi saya tidak membukanya dulu temen-temen kita carikan arus listrik dulu temen-temen ya kita pasang di sini oke seperti ini saja temen-temen ya oke kelihatan temen-temen sebentar oke seperti ini temen-temen jika temen-temen takut seperti ini ya temen-temen bisa langsung memasangnya di sini temen-temen jangan sampai kebalik ya untuk bagian plus ini kita pasang di aki yang plus atau yang min ini kita pasang yang min seperti ini temen-temen ya alangkah baiknya temen-temen bisa saya mengasih capit buaya sebentar temen-temen tadi saya ke tancap ini apa kabelnya kita bisa langsung mencobanya temen-temen ya sebentar oke kita nyalakan dulu nah lampunya keadaannya temen-temen ya kita coba langsung sebentar di sini kelihatan temen-temen ya seperti ini sebentar temen-temen nah jika lampunya mati seperti ini temen-temen sebentar jika lampunya mati seperti ini oke ini nyala jika lampunya mati seperti ini ditandakan akinya sudah mengecas temen-temen oke jika keadaan lampu mati sebentar lah ini kalau nggak dikasih sabit buaya susah temen-temen ya sebentar nah jika lampunya mati seperti ini ditandakan mengecas temen-temen ya dia sudah mengisi nah sangat mudah sekali temen-temen ya bikin charger aki menggunakan lampu led yang berukuran 5 watt atau lampu led abal-abal atau lampu led kapsul temen-temen oke kita matikan dulu atau kita lepas dulu temen-temen sebentar nah seperti ini saja temen-temen ya jika temen-temen menggunakan sebuah lampu yang ada di driver nya itu sangat baik sekali temen-temen ya tapi jika temen-temen menyayai lampu seperti ini ini juga sangat bisa digunakan charger charger aki seperti ini temen-temen oke temen-temen ya sangat mudah sekali cara membuat cas aki menggunakan sebuah lampu led abal-abal atau lampu led kapsul seperti ini oke temen-temen sangat mudah sekali oke temen-temen selamat mencoba dan semoga sukses sampai jumpa di video berikutnya kembali selamat menikmati